Presiden Jokowi Dodo selain pagi mengingatkan warga tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan termasuk saat berada di pusat perbelanjaan. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencatat pengunjung pasar Tanabang pada minggu kemarin mencapai 100 ribu orang. Jelang Idul Fitri Pusat Grosir Tanabang Jakarta Pusat sepekan terakhir ramai dikunjungi masyarakat. Sejak Sabtu 1 Maret 2021 hingga Minggu 2 Maret 2021 sekitar 100 ribu pengunjung datang dari dalam hingga luar kota untuk berbelanja pakaian hari raya. Ibu tadi sudah sempat masuk atau belum atau ibu dialihkan suruh masuk lewat blok B? Kalau dibilang khawatir sih khawatir ya, cuman ya lillahi ta'ala aja, cuman ya selama kita pakai prokes sama pakai hand sanitizer itu aja sih perlindungannya. Pedagang di salah satu toko di blok A Tanabang Desi mengaku aktivitas pasar tahun ini lebih tinggi dibanding tahun lalu. Aktivitasnya mau lebaran sih pasti rame berjubel gitu ya orang belanja gitu. Apalagi mau dekat lebaran, ya rame sih. Kini 2.500 personil gabungan, Satwa PP, Polisi dan TNI diturunkan untuk mengantisipasi kerumunan, termasuk sistem buka tutup pintu masuk untuk membatasi banyak yang pengunjung di dalam gedul. Nanti akan bertugas di sana marinir dan dari pas khas untuk mengendalikan agar antrian masuk ke dalam stasiun bisa mengikuti protokol kesehatan. Sementara di Jakarta Pusat, Presiden Joko Widodo mengingatkan warga tetap disiplin protokol kesehatan. Presiden Senin Pagi melinjau langsung vaksinasi di 2 pusat perbelanja di Jakarta Pusat. Saya juga ingin terus mengajak kita semuanya untuk kemanapun selalu, utamanya selalu memakai masker. Memakai masker, memakai masker. Presiden berharap vaksinasi mampu memperlambat, mengurangi, dan menghilangkan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!